Bagaimana bagian ini kita akan menjadikan kekuasaan Sebelum kelas dimulai, salam apapun silahkan bikin doa Bapak Putri, silahkan Lalu teman-teman, sebelum kecil yang dimulai Kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing Berdoa-doa Terima kasih Bapak Putri Untuk pelan-pelan ini, selamat nampak ya Kalau tidak ada, kita langsung menjadikan saja ya Konsep ini yaitu pemerintahan kekuasaan Ada yang tahu pemerintahan kekuasaan itu apa? Silahkan angkat tangan Bapak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saling cinta ya Kekuasaan itu bisa diartikan sebagai penampuan seseorang Untuk menangkati orang lain Agar seseorang itu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perintah-perintah yang sudah ada Kemudian kekuasaan ini kita akan mengeras menurut dua toko ya teman-teman Yang pertama itu menurut jombok dan kemudian menurut bandas kiu Yang pertama menurut jombok itu kekuasaan dibagi menjadi tiga Atau bisa menjadi tiga Yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan juga kekuasaan generatif Yang pertama kekuasaan legislatif itu kekuasaan yang mengenai merancang budak-budak Kemudian kekuasaan eksekutif itu kekuasaan yang melaksanakan budak-budak Atau sebagai eksekutur jadi budak-budak yang telah dirancang oleh negara legislatif Kemudian yang ketiga yaitu kekuasaan legislatif Di sini kekuasaan mengenai lingkungan dengan negara lain atau negara luar Di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Sudah jelas Jika sudah jelas kita lanjut ya Yang kedua yaitu menurut bandas kiu Menurut bandas kiu ini Pembelajaran kekuasaan sering disebut sebagai kekuasaan politika Dengan terakhir itu tiga Asik itu polo dan politika itu kekuasaan Sehingga bisa diartikan sebagai tiga polos kekuasaan Dalam hal ini bandas kiu berpendapat bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi pikir Yang pertama legislatif, kedua eksekutif Dan yang ketiga yaitu judikatif Untuk kekuasaan legislatif itu sama menurut pendapat yang sebelumnya Yaitu sebagai pelancang undang-undang Kemudian yang eksekutif itu juga sama ya anak-anak Yaitu kekuasaan untuk menguasakan undang-undang Atau sebagai eksekutor undang-undang Kemudian untuk kekuasaan judikatif ini Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang Termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap orang-orang undang-undang tersebut Kemudian lagi kan sudah disinggung mengenai pemisahan dan pembagian Mungkin kalian tahu bedanya itu apa? Antara pembagian dan pemisahan kekuasaan itu? Yang ingin menjelat? Atau mungkin penumpahan? Kalau pembagian itu artinya kegiatannya itu masih saling berhubungan Tidak dibisah Mungkin sama-sama melakukan tugasnya Tapi sebenarnya saling berkaitan untuk menunjang Seperti itu Mungkin itu saja Terima kasih kamu sudah menjawab Jadi indah yang dikatakan oleh Mbak Silby Untuk pertimbangan jurnal itu Nah seperti ini Ini yaitu bagian menemani pemisahan kekuasaan Memangnya membagi legislatif, eksekutif, dan judikatif itu Tidak saling berhubungan Eksekutif dan juga sungguh merancang undang-undang Berarti ya sungguh tugas saya itu cuma itu merancang Tidak mengadili perkara terkait Belang-belang undang-undang Tidak membahas mengenai bagaimana proksesan undang-undang di lingkungan masyarakat Kemudian yang selanjutnya yaitu Mengenai pembagian kekuasaan Untuk pembagiannya itu Mereka saling berkait satu sama lain Bagaimana kalau tidak berhubungan legislatif Bisa melihat bagaimana Bagaimana sih sosialisasi undang-undang di lingkungan masyarakat Atau mungkin Setelah kandil sosialisasi terhadap masyarakat itu Apakah banyak buat undang-undang tersebut Jadi mereka pikirnya itu saling keterkaitan dan saling bekerjasama Mungkin untuk penjelanya akan saya tayangkan video ya teman-teman Bagaimana sih sosialisasi terhadap masyarakat Kemudian langsung mungkin kalian bisa cari cunggu-cunggu ya Bagaimana sih sosialisasi terhadap masyarakat Terima kasih telah menonton 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 Mungkin cukup sekian Terima kasih anak-anak Sampai bertemu minggu depan Terima kasih